Bismillahirrahmanirrahim Untuk ke dalam pertemuan ke-7 Dalam materi Dalam mata kuliah Usul fikih Tema kita hari ini adalah tentang Cara memahami teks yang ke-2 Yaitu Al-Mafhum Sebagaimana yang kita Bahas pada minggu lalu Sebagaimana yang kita bahas pada Pertemuan minggu lalu bahwasannya Yang minggu lalu Kita mempelajari tentang mantuk Dalam mantuk Ada mantuk sorih Ada mantuk goiru sorih Jadi mantuk itu yang kemarin kita bahas Apa yang langsung Kita dapat dari teks Mantuk sorih itu Yang tanpa perlu kita mikir panjang Kita langsung dapat memahami makna Dapat memahami maksud Dari teks itu Sedangkan mantuk goiru sorih Itu untuk memahaminya Kita perlu mikir dulu Nah Maka sekarang kita masuk ke dalam Mafhum Mafhum itu Jika mantuk Kemarin kita definisikan Sebagai Dilalatul lefz Ala 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 Hukum Syaing Mذkur Fylkelab Tapi kalau Mafhum Itu ada La Dilalatul lefz ala hukmi syai'in ghairi madhkurin fil kalam jadi petunjuk lafaz petunjuk atau makna yang dituju oleh lafaz jadi petunjuk lafaz terhadap suatu hukum terhadap hukum dari suatu hal yang ghairi madhkur fil kalam yang tidak disebutkan di dalam teks tersebut sebagaimana yang kita contohkan kemarin dalam tulisan ada dilarang merokok atau dalam simbol dilarang parkir, dilarang berhenti ada simbol huruf S yang dicoret S yang dicoret secara harfiah artinya dilarang berhenti maka ternyata dibalik itu ada makna yang lain yaitu dilarang parkir jadi tidak harus P nah ini yang dimaksud dengan mafum jadi kita bisa memahami suatu hal kita bisa memahami bahwasannya teks ini menunjukkan suatu hal yang yang tidak disebutkan yang tidak disebutkan suatu hal yang lain daripada yang tidak disebutkan mafum ini ada dua jenis yang pertama adalah mafumu wafakoh yang kedua ada mafumul mukhwalafah eh Atau musawian Musawian Karena nanti ada Muwafiq, ada awla Sama aja Makanal masku tu'an Muwafiqun fil hukmi minal mantu tibihi Mahfumu wafakuh itu Jika Hukum yang tidak disebutkan Itu hukumnya Sama dengan yang disebutkan Contohnya seperti tadi Berhenti itu Dilarang apalagi parkir Atau Contohnya yang biasa disampaikan Dalam pembahasan usul fiqh adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Falatakullahu ma'ufi walatan harhumah Jangan bilang ah Itu Ah itu gak boleh Mengucapkan suatu hal yang bisa membuat orang tua sakit hati itu tidak boleh Menunjukkan penolakan secara langsung itu tidak boleh Maka Hal yang lain yang dibalik itu memukul orang tua juga sama hukumnya tidak boleh Nah itu adalah contoh dari mafum muwafakuh Mahfum muwafakuh ada dua jenis Yang pertama disebut dengan Fahul khitab Yang kedua disebut dengan Lahnul khitab Kalau Untuk dilarang Lebih utama hukumnya daripada yang disebutkan Contohnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Falatakullahu ma'ufi walatan harhumah Ini contohnya Falatakullahu ma'ufi walatan harhumah Itu juga menunjukkan Ayat ini menunjukkan pelarangan memukul orang tua Ala wajihin awla Lebih utama Jadi kan Karena memukul orang tua itu kan lebih parah daripada hanya bilang ah Hanya membentak Nah ini Jadi Fahul khitab ini adalah Menyebutkan hukum yang paling ringan Dengan tujuan Sebenarnya yang lebih parah daripada itu Sama seperti Dilarang berhenti Itu otomatis Juga melarang parkir Kalau kita hanya menuliskan parkir saja Kan tidak Maka tidak akan ada mafum muafakoh yang kebalik Disebutkan yang atas untuk mengharamkan yang bawah Karena itu belum tentu Seperti Dilarang parkir Kalau berhenti doang kan boleh Parkir itu ketika Mobil Kita simpan di situ Kita matikan mesinnya Kita keluar Itu parkir Tapi kalau misalkan seperti angkot yang datang ke situ di depan kampus Angkot di situ dia nunggu penumpang Dia tidak parkir Dia hanya berhenti Maka Angkot ini tidak bisa ditilang Karena Nanti dia akan bilang Pak disini kan yang dilarang itu parkir Saya tidak parkir Saya cuma berhenti Nah Maka Mafum muafakoh itu yang ada itu adalah Menyebutkan yang bawah Tapi dengan tujuan menghukum yang atas Sedangkan menyebutkan atas Belum tentu bawahnya akan ikut Sama seperti ini Kalau misalkan Yang dilarang itu Adalah Memukul orang tua Nanti Orang bisa memahami Kan yang dilarang itu memukul Kalau Hanya membentak Nah Itu bisa jadi boleh Maka Dalam ayat ini Allah menyebutkan yang paling ringan sebenarnya Tapi dengan tujuan Tidak cuma melarang yang ringan Tapi juga melarang yang lebih utama Itulah yang dimaksud dengan Fahwul Khitab Yang kedua adalah Lahnul Khitab Yaitu Makanal maskutu anhu Musawian Kalau ini hukumnya sama Contohnya 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 adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah subhanahu wa ta'ala Dallatil ayah Ala Tahrim Ayat ini menunjukkan Inna alladzina ya'kulu na'amwal al-yata ma'zulman Sesungguhnya orang-orang yang Memakan Harta anak yatim Dengan Zolim Inna maya'kulu na'fibutunih Naro Orang-orang itu Seperti makan Api neraka Dalam perut mereka Maka Ayat ini menunjukkan Ayat ini menunjukkan Tidak hanya makan Karena yang dituliskan hanya makan Tapi sebenarnya Segala bentuk Segala bentuk Perbuatan yang Yang intinya adalah Mengambil harta anak yatim Secara zolim Maka itu haram Mau itu dimakan Mau itu dicuri Mau itu dijual lagi Mau itu dibakar Mau itu dihilangkan Itu semuanya sama Derajatnya Tidak lebih utama Maka Yang kedua ini Disebut dengan Lahnul khitab Yaitu ketika Yang tidak disebutkan Itu hukumnya setara Dengan yang disebutkan Begitu Nah Itu yang pertama Yaitu Mafum Mafum muwafakoh Yang kedua adalah Mafum muhawlafah Mafum muhawlafah Bisa kita definisikan Seperti ini Atau Bisa juga Kalau ingin Didefinisikan Dengan definisi yang lain Ada Yang kedua adalah Kalau pada mafumu kholafah Itu dilalatulafzi ala nafzil Hukum Kalau disini adalah sebut Antum bisa menambahkan Antum bisa menambahkan Definisi ini Dalam mafumu wafakoh dulu Silahkan Dilalatulafzi ala subut Subut Subuti hukmi madkur Filmaskut anhu Yaitu lafaz yang menunjukkan Adanya Sebut adanya hukum Dalam hal yang tidak disebutkan Antum juga bisa paus baru Untuk menulis itu Lalu kemudian di bawah Dilalatulafzi ala nafzi Hukmi madkur filmaskut anhu Jadi mafumu kholafah itu Adalah kebalikan dari Mahfumu wafakoh Contohnya Yang tadi Kalau yang disebutkan di atas Bisa jadi orang hanya memahaminya Mahfumu kholafahnya saja Contohnya Dilarang parkir Pak Kan yang dilarang itu parkir Kalau Berhenti kan boleh Itu mafumu kholafah namanya Karena Tulisannya dilarang parkir Dilarang parkir Berhenti kan gak disebutin Nah Berhenti Itu memiliki hukum yang berbeda Dengan parkir Karena parkir gak boleh Berhenti ternyata boleh Itu Salah satu contoh dari Mahfumu kholafah Mahfumu kholafah memiliki Banyak Jenis Ada Mahfumu sifah Ada Mahfumu sifah Contohnya Rasulullah S.A.W. bersabda Fisa imatil ghanami Zaka Ghanam itu Kambing domba Sa imatun itu Yang dikencarkan Yang di Angon Apa ya namanya Digembalakan Jadi Rasulullah S.A.W. bersabda Zakat itu Ada pada Domba Yang Digembalakan Maka Bagi domba Yang tidak Digembalakan Maksudnya Domba yang Dia dikurung Di dalam kandang Lalu kemudian Kita yang Mencari rumput Mencari makanannya Kita kasihkan Maka domba Seperti itu Tidak diwajibkan Zakat Jadi Yang wajib Zakat adalah Fisa imatil ghanam Yang tidak Sa imah Maka Tidak wajib Zakat Kira-kira itu Salah satu bentuk Dari Mahfumu sifah Jadi Ketika Mahfumu sifah itu Ketika Suatu teks Hukum Yang di dalamnya Ada sifat Nah Maka Hukum itu Hanya berkaitan Dengan sifat ini Saja Yang diluar dari Sifat ini Maka tidak Dikenai hukum Contoh yang lain Adalah Wasariku Wasarikotu Fakuto'u Aidiya huma Disitu ada sifat Yaitu Wasariku Wasarikotu Ada hukum Fakto'u Aidiya huma Nah Hukum ini Berkaitan Hanya dengan Ini saja Wasariku Wasarikotu Sedangkan Wagoiru Sariko Wagoiru Sariko Wagoiru Sariko Ya Tidak usah Gitu kira-kira Itu adalah Mahfum sifat Seperti Gini Yang baju merah Jangan sampai lepas Ya berarti kan Yang gak pakai baju merah Silahkan pada keluar Kita kejar Kita cuma ngejar Yang baju merah doang Gitu kira-kira Itu adalah Mahfum sifat Yang kedua adalah Mahfum syarat Mahfum syarat Yaitu ketika Suatu teks hukum Diikat dengan Suatu syarat Maka Hukum itu Akan terikat Dengan syarat ini Dan Yang di luar syarat itu Maka hukumnya Kebalikan dari hukum ini Sama seperti tadi Kalau contoh disini adalah Muainkunna Wulatu A'hamlin Fanfiku A'layhinn Hatta Yadokna Ham Lahun Jika wanita itu Diceraikan Dan dia Dan mereka itu Jika wanita Diceraikan Dan dia Dalam kondisi Ulatu Hamlin Dalam kondisi Hamil Maka Berilah nafkah Dia Sampai dia Melahirkan Beda lagi Kalau misalkan Yang Yang Tidak hamil Tapi Untuk yang hamil Maka Kewajiban Bagi Mantan suami Itu adalah Menafkahi Minimal Sampai Dia melahirkan Atau Contoh yang lain Seperti Dalam Dengan Redaksi Yang hampir Mirip Seperti Dalam Surat An-Nisa Dalam Ayat Mawaris Wain Kunna Nisaan Faukas Nataini Falahunna Sulusa Matarok Kalau Mereka Di atas Di atas Dua Tiga Atau Selebihnya Kalau Seorang Kalau Mayit itu Memiliki Anak Perempuan Tiga Atau Lebih Maka Dia Dikasih Dua Pertiga Kalau Di bawah Itu Maka Enggak Dikasih Itu Fainkun Kalau Mereka Seperti Ini Maka Dikasih Kalau Enggak Maka Enggak Jadi Seperti Itu Banyak Ayat Atau Hadis Yang Pokoknya Intinya Ketika Ada Satu Teks Hukum Lalu Teks Hukum Itu Dikaitkan Dengan Suatu Syarat Maka Hukum Ini Hanya Berkaitan Dengan Syarat Ini Saja Di Luar Syarat Ini Maka Yang Berlaku Adalah Mahfum Mukhalafah Yang Ketiga Ada Contoh Mahfum Al-Ghaya Contohnya Allah Allah Berfirman Wala Takrabuhunna Hatta Yadhur Disini Ada Namanya Goyah Disini Ada Hatta Dalam Kondisi Istri Sedang Hayit Maka Wala Takrabuhunna Jangan Jangan Mendekat Maksudnya Jangan Digauli Hatta Yadhurunna Sampai Mereka Suci Lagi Kalau Sudah Suci Jadi Ketika Ketika Tujuannya Itu Sudah Tercapai Maka Hukumnya Akan Berbalik Daripada Yang Ini Awalnya Dilarang Awalnya Dilarang Untuk Melakukan Hubungan Badan Hatta Yadhurun Sampai Dia Suci Maka Ketika Dia Sudah Suci Hukumnya Menjadi Halal Kebalikan Dari Ini Maka Mahfum Mukhalafah Itu adalah Hukum Kebalikan Dari Yang Dinyatakan Yang Dinyatakan Seperti Ini Maka Diluar Dari Itu Hukumnya Kebalikannya Contoh Bagian Yang Lain Adalah Ada Mahfum Al-Adad Contohnya Rasulullah Rasulullah S.W. Bersabda Ketika Air itu Mencapai Dua Kula Maka Maka Dia Tidak Menjadi Najis Atau Contoh Contoh Yang Lain Seperti Zakat 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 Harta Itu Kan Dengan Nisob 85 Gram Emas Kalau Di Luar Itu Kalau Belum Nyampe Kesitu Maka Tidak Wajib Zakat Sama Seperti Ini Kalau Belum Nyampe Dua Kula Maka Ketika Ada Najis Jatuh Maka Dia Najis Tapi Kalau Di Atas Dua Kula Maka Enggak Kalau Goyah Tadi Itu Dari Sini Sampai Sini Hukumnya Segini Lalu Kemudian Ketika Sudah Ini Tercapai Maka Hukumnya Kebalikan Kalau Adat Maka Yang Dihitung Adalah Segitu Yang Dimintakan Segitu Maka Ketika Belum Nyampe Kesitu Hukumnya Adalah Kebalikan Dari Itu Itu Bentuk Dari Mahfumul Adat Yang Lain Ada Contohnya Mahfumul Hasr Allah Subhanahu Wata'ala Menyatakan Innamas Sadaqat Lil Fukara Wal Masakin Wal Amilina Alayha Dan Seterusnya Dan Seterusnya Allah Menyatakan Sedekah Itu Atau Orang Orang Yang Berhak Untuk Mendapatkan Sedekah Itu Lil Fukara Itu Bagi Orang Orang Yang Fakir Bagi Orang Miskin Bagi Orang Orang Yang Menguruh Zakat Itu Dan Sebagai Sebagai Tujuh Asnaf Zakat Yang Allah S.W.T. Menyatakan Dalam Ayat Ini Maka Orang Orang Yang Orang Yang Tidak Disebutkan Disitu Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Zakat Kira Kira Seperti Itu Jadi Mafhum Mafhum Mukholafah Itu Hampir Sama Seperti Taksis Bahkan Kalau Kita Buka Kitab Warokot Fi Ilmi Usul Al Warokot Fi Usul Lufid Karya Imam Haramain Al Juwaini Kita Akan Menemukan Bahwasanya Ternyata Bab Antara Mafhum Mukholafah Dengan Bab Taksis Itu Tidak Dibedakan Bab Justru Langsung Nyambung Saja Karena Ternyata Fungsinya Itu Sama Itu Mengerucutkan Hukum Dan Mengeluarkan Yang Tidak Termasuk Kedalam Hukum Itu Kita Akan Membahas Taksis Pada Pertemuan Berikutnya Nah Itu Tadi Mafhum Mukholafah Ini Yang Perlu Kita Pahami Bahwasanya Setiap Taks Itu Memiliki Kemungkinan Untuk Diambil Mafhum Muafakoh Atau Mafhum Mukholafah Cuma Sah Atau Tidak Tepat Atau Tidak Itu Yang Menjadi Ukuran Gini Contohnya Seperti Tadi Fala Takullahu Ma'ufin Walatan Harhumah Itu Ayat Ayat Ini Bisa Kita Ambil Mafhum Muafakoh Bisa Kita Ambil Mafhum Mukholafah Cuma Mana Yang Lebih Tepat Penggunaannya Antara Mafhum Muafakoh Dan Mafhum Mukholafah Kalau Ayat Itu Fala Takullahu Muafin Kita Ambil Mafhum Mukholafah Kita Bisa Paham Seperti Ini Yang Dilarang Itu Kan Bilang Ah Maka Mukul Boleh Don Itu Mafhum Mukholafah Tapi Kan Itu Bertentangan Dengan Dengan Perintah Bahwasannya Kita Harus Menghormati Orang Tua Maka Mafhum Mukholafah Yang Tadi Tertolak Mafhum Mukholafah Tadi Tertolak Akhirnya Yang Bisa Digunakan Hanya Mafhum Mukholafah Atau Contoh Yang Lain Seperti Ini Contoh Kita Ambil Dari Ayat Dari Contoh Mafhum Mukholafah Seperti Pernyataan Rasul Di Isa Imat Ilgonam Zakatun Di Isa Imat Ilgonam Ada Zakat Kalau Kita Ambil Mafhum Mukholafah Kohnya Maka Nggak Cuma Sa'imat Ilgonam Nggak Cuma Domba Yang Digembalakan Saja Yang Wajib Zakat Tapi Domba Yang Kita Usahakan Untuk Mencari Makanannya Itu pun Wajib Zakat Kalau 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 Ngapain Rasul Bilang Langsung Aja Maka Kalau Kita Mengambil Mafhum Muafakoh Dari Hadis Yang Tadi Maka Nggak Bisa Akhirnya Yang Digunakan Itu Mafhum Mukholafah Ketika Rasul Menyebutkan Domba Yang Digembalakan Itu Yang Wajib Zakat Maka Yang Tidak Digembalakan Tidak Wajib Zakat Atau Contoh Yang Lain Seperti Yang Baju Merah Jangan Sampai Lolos Jangan Sampai Lepas Ketika Itu Dono Casino Lagi Di Cafe Ada Orang Yang Baju Merah Kalau Mau Pakai Mahhum Muafakoh Berarti Nggak Cuma Baju Merah Doang Baju Kuning Baju Ijo Juga Jangan Sampai Lepas Tapi Nggak Pas Karena Tujuannya Itu Emang Cuma Menuju Kesitu Doang Menuju Ke Merah Yang Lain Itu Nggak 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 Urusannya Lagi Maka Yang Dipakai Adalah Mahhum Muafakoh Gitu Jadi Kembali Kepada Ini Yang Yang Perlu Kita Pahami Setiap Tekst Bisa Kita Coba Untuk Diterapkan Mahhum Muafakoh Dan Mahhum Muafakoh Hanya Nanti Dilihat Mana Yang Tepat Apakah Mahhum Muafakoh Apakah Mahhum Muafakoh Agar Kita Saya Menjelaskan Seperti Ini Agar Kenapa Kalau Di Ayat Ini Kita Bisa Pake Mahhum Muafakoh Tapi Nggak Bisa Mahhum Muafakoh Atau Kenapa Ayat Ini Dipakai Sebagai Contoh Mahhum Muafakoh Kenapa Nggak Bisa Dipakai Jadi Contoh Mahhum Muafakoh Yaitu Tadi Karena Silahkan Coba Ketika Menemukan Satu Hadis Atau Satu Ayat Coba Terapkan Mahhum Muafakoh Coba Terapkan Mahhum Muafakoh Ini Untuk Materi Mahhum Maka Sekarang Kita Sudah Pertemuan Ketujuh Nanti Saya Akan Pikirkan Apakah Minggu Depan Kita Langsung Melakukan UTS Atau Kita Masuk Kedalam Taksis Karena Antara Taksis Dengan Mahhum Muafakoh Mirip Apakah Masuk Kedalam Taksis Atau Tidak Baru UTS Nanti Kita Bahas Demikian Teman-teman Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Jaga Kesehatan Semoga Kita Sama-sama Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wabillahi Taufiq Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh